Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Siap kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah siap di halaman untuk bertarung melawan Xiao Zhan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera mengguncang telapak tangannya dan pedang berat besar miliknya segera muncul. Pedang besar berwarna-warni itu dikelilingi api surgawi yang berada di sekitarnya. Ruang di sekitarnya pun terbakar dengan retakan hitam ke segala arah. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk memuji setelah melihat pandangannya ke arah pedang tersebut. Ia berkata bahwa ini adalah pedang yang sangat ajaib. Namun sangat disayangkan ia telah memilih tuan yang salah. Pada saat ini, Xiao Zhan berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan di kalahkan di tangannya. Ia pun segera mengepalkan tangannya dan tatapannya dipenuhi dengan rasa bersemangat. Sementara itu Xiaoyan tidak banyak berbicara lagi sebelum akhirnya menginjakan kakinya dengan berat. Xiaoyan pun segera berdiri dan mengangkat pedang api surgawi yang abadi dan membantingnya dengan serangan berat tanpa jejak mewah. Doki segera meraung dan udara dikompresi menjadi suara yang menusuk dengan tajam. Melihat serangan dari Xiaoyan ini, Xiao Zhan pun menyipitkan matanya. Tinjunya seketika bertabrakan dan sarung tangan emas yang gelap bergema dengan suara emas dan besi. Bersamaan dengan itu, harimau spiritual putih besar segera keluar dengan mulut yang terbuka. Harimau ini segera melesat menggigit ke arah Xiaoyan. Xiao Zhan pun tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah serangan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, Doki mengalir ke pedang Xiaoyan dan merobek harimau putih tersebut. Benturan bersamaan dengan suara keras yang memekahkan telinga pun seketika terdengar. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan terbang mundur ke belakang sementara Xiao Zhan hanya mundur dua langkah. Kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar sekilas terlihat jelas. Sebuah cibiran pun muncul di sudut mulut Xiao Zhan tetapi ketika ia mengangkat kelapanya, ia pun diam-diam terjekut. Ia menatap ke arah Xiaoyan yang tak jauh dan mendaratkan kaki kirinya. Xiaoyan menghembuskan nafas dengan gelap dan magma berguling di tempat Xiao Zhan berdiri. Pilar api yang bisa melelekan emas dan besi segera menyembur keluar mengejar Xiao Zhan yang melompat dan menghindar. Setelah agak lama menghindari serangan Xiaoyan, ia pun seketika berteriak dan tubuhnya seketika ditutupi oleh Doki. Doki seketika membentuk baju besi dan dengan paksa menahan api bumi dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dikelilingi oleh api di sekujur tubuhnya dan matanya seperti pedang ketika ia menatap ke arah Xiao Zhan. Sayap tulang di punggungnya seketika melebar ketika Xiaoyan mengeluarkan gerakan 3000 kilat. Sosoknya pun menghilang dan ketika ia muncul kembali ia sudah berada di belakang Xiao Zhan. Dengan semburan api surgawi yang meletus dari pedang kunonya, angin dingin pun jatuh di punggung Xiao Zhan. Tubuh Xiao Zhan akhirnya terlepas dan ia segera mengantam tanah dengan keras. Asap seketika mengepul di tanah dan batu berterbangan secara horizontal. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera mulai turun perlahan menginjak tanah. Pada saat ini Xiao Zhan seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan mudah namun karena meremehkan musuh akhirnya ia pun ditaklukkan. Sementara itu Xiaoyan membangun prestis di depan semua orang yang hadir. Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sengaja mengajarkan pelajaran kewaspadaan kepada anggota tim di masa depan. Sementara itu Zeni yang mendengar ada keributan sebelumnya juga ternyata sudah berada di arena. Ia melihat Xiaoyan dalam kepulan asap dan Zeni merasa semburan rasa manis di hatinya. Zeni berpikir sepertinya pada saat ini ia tidak memilih orang yang salah. Penglihatannya masih seakurat dulu dan Zeni berpikir di masa depan pasti akan ada tempat untuk Xiaoyan di benua Dodi. Sementara itu kerutan di wajah Zen Bufan pada saat ini akhirnya sedikit mengendur. Pengalaman Xiaoyan dalam menghadapi musuh dan latar belakangnya yang solid masih membuat Zen Bufan sedikit mengangguk. Ia harus mengakui bahwa Xiaoyan ini memang memiliki beberapa kemampuan. Sementara itu tiga orang yang tersisa dari tim seketika menghirup udara dingin. Pada saat ini mereka baru menyadari seberapa besar potensi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mereka pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit berbeda dan lebih serius. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan bangkit karena malu dan berkata bahwa ia telah kalah. Ia pun menganggukkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Meskipun ia sedikit kesal namun Xiaoyan pada dasarnya adalah orang yang jujur. Jika memang ia kalah maka ia akan mengaku kalah tidak peduli apapun alasannya. Sementara itu melihat Xiaoyan yang mengakui kekalahannya Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kakak Xiaoyan jangan khawatir karena ia baru saja cerobok. Dengan kekuatan yang nyata yang ia miliki kemungkinan Xiaoyan tidak akan mungkin menang melawan kakak Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak menjadi sombong walaupun menang penilaian Xiaoyan terhadap Xiaoyan pun sedikit lebih tinggi. Di usia seperti itu dan dengan mentalitas seperti itu tidak heran ia telah membuat kemajuan yang luar binasa. Semua orang pun mulai memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata sepertinya kakak Xiaoyan mungkin tidak menikmati pertempuran barusan. Mengapa mereka tidak bertarung lagi dengan kakak Xiaoyan yang mengaktifkan kekuatan tahap awal bintang 4 Dodi? Kata-kata dari Xiaoyan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mencoba apakah ia mampu bertahan dengan kekuatannya. Meskipun Xiaoyan baru saja menang secara kebetulan namun Xiaoyan masih memiliki trik yang belum dapat ia gunakan tepat waktu. Selain itu Xiaoyan ini adalah anggota dari ras monster dan pertahanan kekuatan spiritualnya jauh lebih rendah daripada ras lain. Setelah menganalisis Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri di dalam jumlah tertentu. Selain itu meskipun Xiaoyan baru saja menang namun hal itu tidak cukup untuk meyakinkan banyak orang. Dalam hal ini lebih baik berjuang satu langkah lagi untuk meyakinkan semua orang. Itulah sebabnya Xiaoyan pada saat ini membuat permintaan dan matanya berkilat dengan hasrat yang membarah. Sementara itu Zen Bu Fan mengerutkan alisnya begitu ia membuka matanya dan tiba-tiba merasa kecewa kepada Xiaoyan. Zen Bu Fan mengira Xiaoyan adalah orang yang berbakat tetapi ternyata Xiaoyan ini telah menjadi sombong. Pertempuran lintas tingkat ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Meskipun Xiaoyan memiliki kemampuan namun di mata Zen Bu Fan Xiaoyan masih tertinggal jauh. Di sisi lain Zen ini pada saat ini juga sedikit mengerutkan keningnya merasa cemas untuk beberapa saat. Ia bertanya-tanya apakah Xiaoyan bisa melakukannya. Sementara itu mendengar perkataan dari Xiaoyan Xiaoyan pun seketika melangkah maju dan geram. Ia pun segera mengertakan giginya dan kemarahan yang tak terkendali segera muncul di matanya. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia adalah pria besar bernama Xiaoyan. Meskipun ia baru saja kalah namun Xiaoyan tidak perlu menghinanya seperti ini. Jika bukan karena wajah presiden hari ini maka ia yang bernama Xiaoyan pasti akan menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Melihat kemarahan dari Xiaoyan, Xiaoyan pun pada akhirnya dengan cepat mulai menjelaskan. Dengan nada yang sangat tulus Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak pandai berkata-kata. Tampaknya pada saat ini semua orang telah salah faham dengan maksud Xiaoyan. Xiaoyan sangat mengagumi kebanggaan dan kekuatan dari saudara Xiao. Selain itu Xiaoyan sama sekali tidak bermaksud memandang rendah saudara Xiao. Alasan mengapa Xiaoyan membuat permintaan seperti itu adalah karena Xiaoyan memang ingin menguji kekuatannya. Jika saudara Xiao menganggap permintaan ini terlalu berlebihan maka Xiaoyan akan menariknya kembali. Oleh karena itu Xiaoyan meminta maaf kepada saudara Xiao. Melihat rasa malu Xiaoyan yang terungkap, Zenny pun seketika mulai menegang dan ia segera melangkah maju. Ia menghadap ke arah Xiao Zhan dan berkata agar Xiao Zhan percaya kepada Zenny. Xiaoyan ini bukanlah tipe orang seperti apa yang Xiao Zhan pikirkan. Xiao Zhan pun terdiam sebelum akhirnya ia tampak telah mengambil keputusan dan berkata perlahan kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia berjanji akan bersaing dengan Xiaoyan dan ia berharap bahwa Xiaoyan tidak mengecewakannya. Segera setelah kata-kata itu terdengar, Doki Xiao Zhan pun seketika melonjak ke tahap awal bintang 4. Dengan mementum dan kemarahannya ini Xiaoyan pun seketika mengalami tekanan hingga kesulitan bernafas. Xiao Zhan mengangkat kelapanya ke langit dan meraung dan suara melolong kuat dan panjang tanpa gangguan seolah-olah bisa menembus emas dan memacahkan batu. Xiao Zhan pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung utama tingkat di bernama Tian Xiao Megatron. Doki pun menutupi tubuhnya dan berubah menjadi baju besi sebelum akhirnya simbol misterius segera muncul dan terhubung secara samar untuk membentuk harimau berwarna-warni. Sementara itu Xiaoyan pun segera mengedarkan Doki-nya. Api surgawi pun segera mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan menutupi kulitnya dengan lapisan-lapisan tanduk yang sangat keras. Api suci kekacauan melonjak dan membungkus pedang besar milik Xiaoyan. Api yang mengamuk melonjak pada pedang besar dan energi yang kuat segera menyapu ruang sekitarnya hingga bergetar. Mata Xiao Zhan pada saat ini benar-benar dingin sebelum akhirnya sosoknya terbang ke udara. Sarung tangan emas gelapnya segera menghantam ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang luar binasa. Ekspresi Xiaoyan pun berubah drastis sebelum fukulan itu tiba. Perbedaan kekuatan satu bintang ini memang sangat besar dan Xiao Zhan benar-benar adalah monster yang sangat kuat. Xiaoyan pun segera mengandalkan sayap tulangnya dan sosok Xiaoyan seketika menghilang. Xiaoyan menghindar dan tidak menghadapi Xiao Zhan secara langsung ketika Xiaoyan mencari peluang. Setelah cukup lama menghindar akhirnya pukulan berat itu pun berhasil mengenai Xiaoyan. Dengan goyangan kepalan emasnya yang gelap sepasang cakar tajam segera menonjol dan jatuh dari langit. Keterampilan gerakan Xiao Zhan ini tidak bagus dan pukulannya hanya mengenai udara pada saat ini. Perasaan kesal pun segera muncul di dalam hati Xiao Zhan. Ia pun mendengus dingin dan menekan tinjunya di dadanya dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Bersamaan dengan kilau glamor seperti logam di sarung tangannya tembakan gelombang putih seukuran mangkuk keluar dari mulutnya. Ini adalah keterampilan bertarung sonic tiansya Omega Tron yang mementumnya benar-benar sangat cepat. Dengan kecepatan ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengelak oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa memblokirnya dengan kaki. Gelombang yang kuat pun segera mengirim Xiaoyan terbang mundur puluhan meter dan pohon-pohon dan pilar batu hancur berkeping-keping dan terbang. Begitu pukulan itu berhasil mengenai Xiaoyan dengan goyangan kepalan emasnya yang gelap sepasang cakar tajam segera menonjol dan jatuh dari langit. Serangan itu pun seketika mengenai dan menusuk Xiaoyan menimbulkan rasa sakit. Zhen Bufan pun berdiri dengan keras dan doki segera diedarkan di dalam tubuhnya. Ia bersiap-siap untuk menyelamatkan Xiaoyan jika memang diperlukan. Sementara itu di sisi lain Zheni pun ketakutan dan ketika ia hendak berteriak untuk memerintahkan berhenti. Xiaoyan yang dalam keadaan krisis ini tiba-tiba melintas ketika Xiaoyan mengelarkan gerakan 3000 kilat. Sosok Xiaoyan pun seketika berbalik di udara dan api surgawi seketika menyapu ke arah Xiaoyan. Pertempuran di antara mereka pun akhirnya kembali berlanjut dengan intens dengan Xiaoyan yang kepayahan. Pada saat ini Xiaoyan berpikir kekuatan fisik dari Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat dan kekuatan pertahanannya tidak normal. Tangan Xiaoyan pada saat ini mati rasa dan hampir tidak bisa memegang pedang besar miliknya. Sementara itu Xiaoyan tertawa terbahak-bahak melangkah ke arah Xiaoyan seolah-olah ia memiliki kesempatan untuk menang. Melihat hal tersebut Xiaoyan yang berdiri pun ekspresinya seketika berubah menjadi dingin dengan matanya yang menjadi lebih panas. Segel di tangan Xiaoyan pun seketika berubah dan kekuatan spiritualnya segera menyapu langit. Bersamaan dengan itu awan gelap segera menutupi ruang dan ruang berfluktuasi dengan keras. Sesosok seketika terbentuk dari kekuatan spiritual Xiaoyan dan sosok itu menundukkan kelapanya perlahan. Matanya acu-tacu ketika tertuju kepada Xiaoyan. Tak lama setelah itu sosok yang tak terlihat itu pun runtuh dan menghilang. Pada saat yang sama ruang ini juga seketika runtuh. Namun pada saat ini setiap orang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa guncangan sonic yang hampir merusak melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang ini menyapu ruang seperti badai dan semua yang berada di bawah guncangan sonic ini akan berubah menjadi kehampaan. Menanggapi serangan gelombang ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika ia terkena skill pertarungan spiritual Xiaoyan. Kekuatan spiritual dari ras monster adalah yang terburuk di antara ketiga ras. Oleh karena itu meskipun hanya beberapa detik ini sudah cukup untuk membuatnya kelelahan. Sementara itu di sisi lain nyala api kuning yang mendalam segera membungkus pedang besar milik Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan ada ribuan bayangan pedang yang seketika mendembus langit. Nyala api di seluruh langit ini benar-benar menyala dengan warna kemasan. Sementara itu pada saat yang sama badai api juga menyala di ruang di tempat Xiaoyan berada dan semua energi seketika meledak. Energi kekerasan pun seketika melonjak bersamaan dengan ledakan yang baru saja ditimbulkan. Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan pada saat ini telah dikalahkan. Pertarungan ini benar-benar di luar dugaan semua orang dan menumbangkan imajinasi semua orang. Dalam waktu kurang dari 3 tahun Dodi yang telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 bisa bertempur dengan Dodi Bintang 4. Pada saat ini benar-benar banyak kejutan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Zen Bu Fan mengelah nafas dan pada saat ini ia benar-benar tidak bisa menebak masa depan Xiaoyan. Ketidaksukaannya kepada Xiaoyan akhirnya secara bertahap menurun secara tidak sadar. Sementara itu di sisi lain setelah benturan kerasa sosok muncul di langit yang berdebu. Sosok ini muncul dengan pakaian compang camping, tubuh berdebu dan wajah memalukan dan itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melangkah maju dengan khawatir dan bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak apa-apa. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan. Ia benar-benar telah meremehkan dan salah faham kepada Tuan Muda Xiaoyan. Jika Tuan Muda Xiaoyan tidak keberatan, Xiaoyan bersedia menjadi pengikutnya. Xiaoyan pun diam-diam terkejut setelah ia memperhatikan Xiaoyan ini. Xiaoyan pada saat ini hanya terluka ringan dalam keterampilan bertarung yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini ia benar-benar mengakui Xiaoyan telah menang dari pertempuran. Xiaoyan pun tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya mengangguk berulang kali. Sementara itu tiga orang yang tersisa pun pada saat ini benar-benar memiliki gambaran yang berbeda kepada Xiaoyan. Mereka bertiga segera berjalan ke arah Xiaoyan bersama-sama seolah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Setelah sampai mereka pun secara serempak segera memberikan penghormatan kepada Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan juga tahu bahwa pada saat ini Xiaoyan sepenuhnya telah menaklukkan hati orang-orang ini. Xiaoyan benar-benar sangat merasa gembira karena dengan begitu banyaknya ahli bintang 5 Dodi sekaligus. Hal ini akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di benua Dodi. Sementara itu melihat Xiaoyan yang gembira Zenny juga merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Zen Bufan di sisi lain juga segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Ia berkata pada saat ini ia akan membatalkan kontrak darah beberapa orang dan menyerahkannya kepada Tuan Xiaoyan. Ia pun segera menarik seutas benang dari dahinya dan dari segera segera keluar seperti sosok manusia. Dengan menjentikan jarinya garis darah masing-masing memasuki tubuh 5 orang ini. Kempatnya pun seketika berkata serempak berterima kasih kepada Presiden. Setelah itu mereka pun segera menyentuh dahi mereka masing-masing dan 4 sinar merah keluar di antara alis mereka dan langsung menuju ke alis Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seketika bergetar dan 4 tetes darah berisi kekuatan spiritual muncul di lautan kesadaran di dalam tubuhnya. Termasuk dengan Zenny maka total pada saat ini ada 5 tetes cairan darah. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya merasa bahwa selama fikirannya bergerak Xiaoyan dapat menentukan hidup dan mati beberapa orang ini. Xiaoyan pun bergumam kontrak darah benar-benar misterius dan mendominasi di benua Dodi. Tak lama setelah itu Li Shaolong pun segera maju selangkah kepada Xiaoyan dan mengucapkan selamat. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan sebelum akhirnya seberkas cahaya merah keluar dari tengah alisnya. Cahaya ini pun langsung menuju ke tengah alis Xiaoyan seperti adegan sebelumnya. Akhirnya tim Xiaoyan pun telah terbentuk dan Xiaoyan pada akhirnya memiliki kekuatan nyata pertamanya di benua Dodi. Kekuatan ini juga merupakan langkah pertama bagi Xiaoyan untuk memulai jalan menjadi orang terkuat di benua Dodi. Akhirnya semua orang pun mengikuti Li Shaolong ketika mereka berkata mengucapkan selamat kepada tuan muda Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa semua orang harus memanggilnya Xiaoyan mulai saat ini. Selain itu di masa depan mereka akan berbagi suka dan duka dan saling mendukung satu sama lain. Tolong setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan dua resep kertas sederhana dan menyerahkannya kepada Zen Bu Fan. Zen Bu Fan dan Zen Yi melihat dengan rasa ingin tahu pada resep luar binasa ini. Setelah melihatnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Begitu jawaban misteri terungkap ternyata benar-benar begitu sederhana. Namun hal ini benar-benar begitu tak terduga. Hanya perbedaan urutan pemurnian saja menghasilkan efek yang begitu ajaib. Zen Bu Fan pun menggelengkan kelapanya setelah menyadari bahwa selama ini kegagalan mereka karena kesalahan dari urutan. Sementara itu di sisi lain setelah memberikan resep Xiaoyan pun akhirnya mulai berbicara kepada Zen Bu Fan. Xiaoyan berkata pada saat ini ia akan kembali untuk melaporkan semua kejadian kepada King Haoran. Selain itu pada saat ini juga semua klan Xiao telah berada di kota Juxi. Sementara untuk Zen ini ia dapat kembali ke pelelangan terlebih dahulu untuk mengurusi permasalahan aliansi bisnis. Zen Bu Fan pun mengangguk dan pada saat ini mata Zen Bu Fan benar-benar sangat melembut. Talam setelah itu ia pun segera memandang ke arah Li Shaolong dan memerintahkan Li Shaolong untuk mendekat. Li Shaolong pun akhirnya berjalan mendekat dengan cemas ke arah Zen Bu Fan. Sementara itu Zen Bu Fan segera melambaikan tangannya dan mengambil gulungan keterampilan bertarung di tangannya. Ia berkata bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah. Keterampilan bertarung ini benar-benar akan sangat cocok untuk Li Shaolong. Mata Li Shaolong pun seketika memerah setelah ia melihat perlakuan dari Zen Bu Fan. Li Shaolong pun segera berterima kasih kepada Zen Bu Fan atas semuanya. Sementara itu Zen Bu Fan melambaikan tangannya sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Zen Bu Fan pun segera berkata tidak ada yang harus diurus di pelelangan. Oleh karena itu Xiaoyan bisa membawa Zeny dan jaga Zeny baik-baik untuk Zen Bu Fan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun akhirnya tersipu malu sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar presiden jangan khawatir karena selama ada Xiaoyan tidak akan ada yang diizinkan menggeretak Zeny. Mendengar hal ini wajah Zeny yang sudah memerah nambah merah. Kelembutan segera terpancar di wajahnya dan rasa bahagia di hatinya sedikit demi sedikit berdesir. Akhirnya setelah berbincang sejenak semua orang pun berpisah dengan Zen Bu Fan. Singkat cerita kelompok Xiaoyan pun telah sampai di kediaman keluarga Xiaoyan. Xiao Zhan yang melihat lingkungan di sekitarnya pun berkata bahwa ini adalah halaman yang indah. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xiao Zhan menyukainya. Ini akan menjadi rumah mereka mulai sekarang dan mereka bisa tinggal dimanapun mereka suka. Menanggapi perkataan Xiaoyan Ziyi yang sangat aktif pun mulai berbicara. Ia segera berkata mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Muda. Bersamaan dengan itu semuanya pun seketika menunduk memberikan hormat dan merasakan banyak esmosi di dalam hati mereka. Pada saat ini mereka mengikuti Xiaoyan dan Xiaoyan ini bisa dianggap sebagai jenderal yang kompeten. Xiaoyan masih muda dan ambisius selain itu dengan bakatnya maka pasti akan ada tempat di benua Dodi untuk Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat hal ini Zeni pun segera memecahkan suasana dengan memerintahkan semuanya untuk segera masuk. Mereka bisa melihat-lihat dan memilih tempat tinggal mereka masing-masing. Tak lama setelah itu di kejauhan sosok King Haoran pun bergegas mendekat dengan cepat. King Haoran pun segera berkata akhirnya saudara Xiaoyan telah kembali. Bagaimana kabarnya dan apa yang telah ia dapatkan? King Haoran pun tertegung sejenak setelah melihat orang-orang yang dibawa oleh Xiaoyan. Ia bertanya mengapa Xiaoyan hanya membawa empat orang sebagai tim. King Haoran secara alami mengetahui identitas Zeni dan Li Shaolong. Tentu saja ia tidak menyadari bahwa keduanya juga mengikuti Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun seketika melirik ke arah Zeni dan Li Shaolong dari sudut matanya. King Haoran pun tiba-tiba tersadar dan terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan serius. Xiaoyan pun mengangguk dengan malu sebelum akhirnya King Haoran menghela nafas. King Haoran pun segera bertanya bagaimana Xiaoyan bisa kembali dengan selamat setelah mencuri tangan kiri dan tangan kanan Jin Mufan. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa ini semua berkat Zeni. Jika tidak maka Xiaoyan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dan mulai memperkenalkan beberapa rekan tim barunya kepada King Haoran. Setelah diperkenalkan King Haoran pun akhirnya menguji mereka berulang kali. King Haoran berkata bahwa ini benar-benar tidak buruk. Mereka semua adalah dudik bintang lima dari tingkat menengah hingga ke puncak. Melihat pujian dari kaisar iblis keempatnya pun dengan cepat membalas hormat. Mereka berpikir di dalam hatinya bahwa rumor tersebut memang benar. Hubungan antara kaisar iblis dengan Xiaoyan ini memang benar-benar sangat dalam. Sementara itu setelah menyadari bahwa ada dua orang anggota klan iblis yang dibawa oleh Xiaoyan. King Haoran pada saat ini tertawa penuh kegembiraan. Ia berkata bahwa ini adalah takdir yang bagus dengan ada dua orang lagi dari ras iblis. Xiaoyan pun menggaruhkan kelapanya dan saat ia hendak berbicara tiba-tiba suara King Mu'er terdengar. Xiaoyan menoleh kekejauhan dan sosok King Mu'er terbang mendekat. King Haoran yang mendengar suara King Mu'er itu pun seketika menatap ke arah Zeni dan merasa sedikit tersesat. Sementara itu setelah sampai King Mu'er pun segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa ia tidak datang mencarinya ketika Xiaoyan kembali. Xiaoyan pun segera mengelah nafas dan berkata bahwa ia baru saja tiba dan ia sedang mengobrol dengan kakak King Haoran. King Mu'er pun cemberut sebelum akhirnya segera bertanya siapakah orang-orang yang Xiaoyan bawa. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat terganggu oleh King Mu'er. Ia pun akhirnya menoleh dan memperkenalkan mereka satu persatu. Semua orang pun seketika menyapa ke arah King Mu'er. King Mu'er pun menoleh menyampu matanya hingga pada akhirnya ia melihat Zeni. Matanya pada saat ini membeku dan ia merasa sedikit masam di dalam hatinya. Setelah pengenalan oleh Xiaoyan ini King Mu'er benar-benar menjadi lebih terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Zeni akan menjadi bawahan Xiaoyan pada saat ini. Melihat situasi yang kaku kayak kenebok kering, King Haoran pun akhirnya mulai memecahkan suasana. Ia berkata keikut sertaan dari nona Zeni adalah kehormatan bagi King Haoran. Zeni adalah sosok yang baik dalam urusan internal aliansi bisnis. Ia adalah kelas satu dalam manajemen keluarga dan manajemen bisnis. Hal ini tentu saja akan sangat membantu saudara Xiaoyan di masa depan. Mendengar perkataan dari King Haoran, mata King Mu'er pun seketika berubah menjadi kusam. Ia benar-benar cemberut dan kecemburuan pada saat ini benar-benar melonjak di hatinya. Menyadari situasi yang akan berubah menjadi memalukan, King Haoran pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ia berkata semua orang pasti lelah karena telah bekerja keras. Oleh karena itu mengapa saudara Xiaoyan tidak membawa mereka untuk beristri jahat. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya memanggil semua orang dan mengajak mereka pergi. Bersamaan dengan itu Zeni memandang ke arah King Mu'er sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dengan makna yang dalam. Sementara itu tanpa diduga Xiaozan pada saat ini memperhatikan adegan cinta segi ribet yang telah terjadi. Ia pun tersenyum tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak ingin mengungkapkan ekspresinya. Oleh karena itu ia pun segera bergegas pergi setelah mendengar perintah dari Xiaoyan. Singkat cerita hari pun telah berganti menjadi malam dimana King Haoran dan Xiaoyan sedang berbincang-bincang. King Haoran memandang ke arah Xiaoyan dengan apresiasi yang sangat tinggi. Ia berkata bahwa saudara Xiaoyan telah membuat kemajuan yang luar binasa dalam beberapa tahun. Xiaoyan pun tersenyum dan jika melihat ke belakang Xiaoyan tampak seperti bermimpi karena Xiaoyan telah sampai ke tahap ini. Waktu berlalu begitu cepat dan hampir tiga tahun sejak Xiaoyan datang ke benua Dodi. Tanpa terasa Xiaoyan pada saat ini telah mengambil langkah nyata di benua Dodi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir tanpa sadar kekuatan spiritual Xiaoyan pun melonjak. Merasakan fluktuasi spiritual Xiaoyan, King Haoran pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan dengan heran. Ia bertanya mengapa kekuatan spiritual Xiaoyan tidak meningkat setelah sekian lama. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berkata bahwa peningkatan kekuatan jiwa ini benar-benar sangat misterius. Xiaoyan benar-benar tidak pernah melewatkan latihannya tetapi itu tidak ada kemajuan. King Haoran merasa sangat bingung dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah pada saat ini. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tidak memiliki roh hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Suantian. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berpikir tentu saja ada roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan. Roh hantu ini memiliki kekuatan di peringkat kelima tetapi apa hubungannya dengan kekuatan spiritual? Melihat Xiaoyan yang terdiam, King Haoran pun segera bertanya apakah ada yang salah. Xiaoyan yang sangat tidak berdaya pun segera menjelaskan bahwa roh hantu hanya bergerak sekali di tubuh Xiaoyan. Selain itu ia bergerak hanya sesaat dan tidak pernah bergerak kembali. King Haoran pun memandang dengan ekspresi yang sangat aneh kepada Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan tidak berkomunikasi dengan roh hantu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika bingung dan bertanya komunikasi apa yang harus Xiaoyan lakukan. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu harus menjelaskannya dari mana. Izinkan ia bertanya apakah roh hantu itu secara otomatis mengenali tuannya. Mendengar pertanyaan King Haoran Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Melihat Xiaoyan yang mengangguk King Haoran pun segera berkata jika roh hantu ini bisa mengenali tuannya secara otomatis mengapa mereka tidak bisa berkomunikasi. Xiaoyan pun seketika tercengang dan bertanya-tanya mengapa Xiaoyan tidak memikirkan ke arah sana. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun teringat apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu dan berkata tetapi hantu ini terlalu kuat. Xiaoyan tidak bisa menaklukkannya pada saat ini dan tidak bisa menelannya sama sekali. King Haoran pun menghala nafas setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Ia berkata tidak heran jika fakta bahwa tiga hal aneh secara otomatis mengenali tuannya terlalu jarang. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui tentang hal ini. Selain itu ini juga salahnya karena ia tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Xiaoyan dari awal. Faktanya sekali roh hantu mengenali tuan mereka, mereka tidak akan ada lagi. Karena Xiaoyan adalah tuannya yang dapat mendominasi segala sesuatu tentangnya. Artinya energi hanya disimpan di dalamnya untuk Xiaoyan dan sebagai tuannya. Xiaoyan dapat mengubah energi tersebut menjadi kekuatan spiritual Xiaoyan sendiri kapan saja. Kata-kata dari King Haoran ini tidak diragukan lagi telah membuat Xiaoyan seketika terjekut. Apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini tidak sesuai fakta dan Xiaoyan benar-benar merasa seperti orang konyol. Jika King Haoran tidak memberitahu Xiaoyan hari ini mungkin Xiaoyan masih akan membawa harta karun ini kemana-mana tanpa bisa digunakan. Sementara itu di sisi lain Zanlao yang berada di pagoda saat ini tiba-tiba terbesin beberapa kali. Kekuatan spiritual Zanlao pun menyapu dan ia berkata bahwa sepertinya bocah ini telah benar-benar menyalahkan Zanlao. Suara Zanlao pun seketika terdengar di hati Xiaoyan. Dengan merasa sedikit sedih ia pun segera berkata bahwa ia bukanlah dari ras iblis oleh karena itu bagaimana mungkin ia tahu tentang hal ini. Selain itu ia belum pernah mendengar tentang roh hantu yang secara otomatis mengenali tuannya di benua Dodi. Menanggapi perkataan dari Zanlao di bawah kegembiraan Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini tidak ingin repot-repot berdebat dengan Zanlao. Pada saat ini Xiaoyan merasa tidak sabar dan menunggu fikirannya bergerak dan ingin berkomunikasi dengan roh hantu. Namun pada saat ini didantian Xiaoyan, roh hantu sama sekali tidak merespon dan Xiaoyan seketika terdegun. Xiaoyan pun terus berusaha untuk berkomunikasi namun sampai beberapa kali ia masih tidak merespon. Xiaoyan pun berkomunikasi dengan Zanlao di dalam hatinya apakah yang telah terjadi. Zanlao pun terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan harus bertanya kepada King Haoran. Akhirnya Xiaoyan pun buru-buru bertanya kepada King Haoran bagaimana cara berkomunikasi dengan roh hantu. King Haoran pun tertawa ketika mendengar Xiaoyan menanyakan hal ini. King Haoran pun segera berkata karena itu adalah benda yang sudah dikenali oleh pemiliknya. Maka selama Xiaoyan membungkus roh hantu itu dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan akan dapat mengungkapkan pemikiran yang ingin Xiaoyan sampaikan. Xiaoyan pun nyangir kuda setelah ia mendengar penjelasan dari King Haoran. Sementara itu King Haoran lanjut berkata bukankah roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan adalah roh hantu tingkat yang sangat tinggi. Menurut pembagian di benua Dodi, kekuatannya seharusnya berada di tahap tengah Dodi bintang 7. Kekuatan ini benar-benar berbeda dengan kekuatan Xiaoyan saat ini yang berada di tahap Dodi bintang 3. Oleh karena itu jangan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual sekaligus. Jika tidak maka Xiaoyan tidak akan cukup kuat untuk menanggungnya dan Xiaoyan akan meledap dan mati. Xiaoyan pun mengangguk berterima kasih kepada King Haoran sebelum akhirnya fokus ke dalam fikirannya. Bersamaan dengan itu suara Zanlao pun kembali terdengar ketika mengingatkan Xiaoyan agar Xiaoyan jangan selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun roh hantu itu kuat sebaiknya Xiaoyan menggunakannya pada saat-saat yang kritis. Terlalu mengandalkan kekuatan eksternal akan membuat Xiaoyan kehilangan jantung yang kuat. Xiaoyan pun terkejut dan tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Zanlao ini memang benar. Akhirnya Xiaoyan pun kembali bertanya kepada King Haoran pada saat ini. Xiaoyan berkata bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini berada pada tahap awal Dodi. Selain itu Xiaoyan juga tidak tahu bagaimana cara menyerap roh hantu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, King Haoran pun pada saat ini segera menghala nafas.